Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman teman hari ini kita berjumpa lagi di kebun sawit yang dulu sering saya posting dimana dulu masih hutan ya masih gak pernah dirawat sama sekali dan ini setelah kurang lebih 1 tahun saya apa namanya saya rawat dan saya pupuk ini saya tanpa menggunakan pupuk kimia ini pupuk yang saya gunakan yaitu pupuk organik nah ini mereknya ini biota plus dari biotani ya ini sudah saya gunakan sekitar kurang lebih 4 botol selama 1 tahun ya Alhamdulillah ya bisa kita lihat di belakang saya itu batangnya kecil dulu parah dari ini dan buahnya sangat kecil dan sekarang kita lihat sendiri buahnya seperti apa ya kita mengetah buahnya keliling ya tuh bisa kita lihat keliling bagus itu mutar ya bisa kita lihat nah ini buahnya mutar nah ini nah bisa kita lihat itu sudah matang-matang banyak yang matang ya ini bisa bersamaan ini ada sekitar 1,2,3,4,5 6 bisa langsung turunkan 6 itu matangnya bisa bersamaan seperti itu bisa kita dekatkan ya lebih dekat oke ya nah ini ini yang batangnya sangat kurus sekali sekarang sudah mulai membaik dan buahnya sangat lebat nah kita bisa lihat pohon-pohon rawit yang lain nah ini dagang saya wow subur sekali itu buahnya besar-besar dan rata-rata buahnya lebat ya dan pohonnya itu apa daunnya itu hijau-hijau hijau pekat murni murni organik tanpa campuran kimia nah ini bisa kita lihat di belakang saya semua subur nah ini depan saya juga dan kita juga bisa lihat daunnya bisa menyentuh ke tanah ini saking supurnya ya bisa kita lihat buahnya besar-besar sekali tidak kalah dengan pupuk kimia ya dan irit saya menggunakan pupuk ini sudah sekitar satu tahunan lebih dan hasilnya sangat memuaskan oke ya teman-teman seperti itu ya itu bisa kita lihat di belakang saya itu pohon sawitnya lihat daunnya semua terturun sampai ke tanah rata-rata sangking supurnya dia membuka pelepah dan bisa membuat buah itu semakin besar oh iya kita lihat pohon yang masih kecil ya kita lihat yang masih rendah nah ini ya ini pohonnya ini pohonnya masih rendah saya bisa lihat ini masih kecil kita lihat buahnya banyak nah ini juga bisa kita lihat buahnya keliling lebat sekali ya nah ini terbukti ya sangat bagus pupuknya ini masih kecil ini pohonnya masih rendah tapi buahnya bisa dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain nah ini batangnya kurus ya tapi lihat buahnya besar-besar nah itu lagi jadi rata nih sawitnya subur oke kita lihat lagi kesini nah ini oh iya teman-teman ini saya menggunakan pupuk biotan dengan cara semprot ya tidak saya tidak saya injek atau tidak saya bor ya kalau ini sistem semprot jadi setiknya saya bikin panjang sekitar 3 meter oke kita lihat lagi buahnya besar-besar nah ini daunnya bisa seperti ini ya sampai ke tanah padahal kalau dilihat daun pohonnya kita boleh lihat pohonnya tuh tinggi segitu dan daunnya bisa sampai turun seperti ini oke saking suburnya ya oke kita boleh bandingkan di sebelah ini ini yang menggunakan pupuk kimia yang sebelah sini ya ini yang masih menggunakan biota ini kelihatan daunnya lihat pohonnya seperti itu dan ini yang tidak menggunakan nah ini sistem kimia ini seperti ini ya kimia dibawahnya bersih daunnya rata-rata di atas dan di sana kelihatan kuning sekali batang batang apa namanya daunnya dan kita bedakan sebelah sini nah dia daunnya rata-rata sampai ke tanah ini yang paling tinggi saja ini sampai segini daunnya nah oke ya boleh kita shoot yang tinggi itu buahnya seperti apa boleh kita lihat nah nih buahnya satunya juga bisa kita lihat lagi oke kita dekatin ya ini berhadapan dengan matahari mantap ya teman-teman ini pohonnya tinggi oke ini sudah satu tahun saya rawat dari hutan sampai menjadi bersih seperti ini yang awalnya tidak dirawat oke ya teman-teman seperti itu ya informasinya semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh